Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Lenggulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kesemisteri Kali ini masih tetap berjudul Sumanga Memasuki part yang kedua ya teman-teman Cerita ini masih tetap ditulis oleh Manavila Yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi terit beliau secara langsung Untuk kalian yang belum mendengarkan cerita yang part sebelumnya Saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti Yuk langsung saja daripada kita lama-lama kita mulai ceritanya Di luar belum terlalu terang Tetapi pemilik wajah oval dan iris coklat itu Sudah bergotat di sofa dengan ponsel di tangannya Layar ponselnya memperlihatkan kolom jet Dia sedang membalas pesan seseorang Tulisan guru privat Bu Yani Tersama di pojok kiri atas Sebuah notifikasi yang ia ingat sebagai balasan pesan dari Bu Yani Berbunyi bersamaan dengan suara ketukan pintu Dia membiarkan ponselnya Lebih dulu membuka pintu kala itu Begitu daun pintu disibak Seseorang sebagai pengetuk pintu memunculkan diri Bik Mina dengan raut kusar dan napas terengah berdiri disana Aduh Mengabaikan ucapan dia yang terputus Lantaran Laura Yang tiba-tiba menyapanya Ahli wanita paru bayi itu Membentuk kerutan saat melihat Laura berjalan dengan menenteng tas lempangnya Ia lantas masuk untuk menghampiri Kamu mau pergi Kok buru-buru Sarapan dulu ya Bik-Bik masakin Nggak sempat Bik Banyak kerjaan di kantor Seusai menutup pintu Dia mengabaikan operolnya itu Dan beranjak kembali ke sofa Menyusul Bik Mina dan Laura Yang lebih dulu duduk Masih larut dalam pikirannya sendiri Dia hanya diam Sembari sesekali mengajak ponsel Dia tinggal Dia menulis sebentar ketika namanya itu disebut Enggak Bik Dia harus belajar Enggak bawa alat tulis juga disini Laura mengabaikan Ambusan napas pasra Bik Mina Dan kembali berbicara Kok ditunda seminggu lagi beli rumahnya Nanti malah nggak jadi Mengenai penjualan itu Sang pembeli sudah menghubungi Laura semalam Tentang pengunduran yang diajukan Sayangnya informasi itu Sampai ketika sudah larut malam Laura sedikit menyesal Sudah berjalan jauh Tetapi malah sia-sia Ya terserah pembelinya Mungkin dia masih ragu Nggak jadi juga Nggak apa-apa Kalau jalan-jalan kesini kan Jadi enak Ada rumah Iya nggak apa-apa Tapi siapa yang rawat Kasian Bik Mina bolak-balik Lagian masih ada rumah bibi Bik Mina menggeleng Sembari tangannya bergerak Sebagai ciri khas Bik Mina Yang sangat mudah dihafal Rumah kecil begitu Ucapnya menyesali keadaan Di sisi lain Dia yang tidak bergabung Dengan obrolan Masih sibuk memikirkan Kejadian semalam Ia sesekali melirik Bik Mina Bukan untuk mendengar ucapannya Melainkan memberi tatapan heran Karena keberadaannya yang tidak wajar Sementara ia berpikir Laura mulai berpamitan Ingin segera pergi Karena terkejar waktu Saat sang ibu mengajaknya Untuk beranjak Dia tiba-tiba bersuara Aku masih mau disini Tidak hanya ibunya yang terkejut Bahkan Bik Mina Yang sebelumnya meminta dia untuk tinggal Tidak dapat menyembunyikan kerutan di dahinya Dia memandangi kamar Namira Ruangan tiga kali empat Dengan dinding dicat coklat Tampak begitu asing Berbeda dari yang dulu ia ingat Kamar ini kosong Barang-barang Namira sudah dipindahkan Di bawah Laura Entah kemana Yang tersisa hanya sebuah Lemari tua dan cermin besar Yang tingginya hampir menyamai dirinya Yang diletakkan di sudut ruangan Menengah ada Dia melihat sebuah kamera pengintai Yang terpasang di sudut atas CCTV yang selama ini dipakai Untuk melihat keadaan Namira dari jauh Lima tahun terakhir Alat pengintaian itu Sudah tidak berfungsi Baru saja diberbaiki Pagi tadi atas kehendak Laura Ya begitulah Dia boleh tinggal Asalkan sang ibu dapat memantau dari jauh Alasan itu pula Yang menjadikan dia menempati Kamar sang nenek Kendati ia sudah menolak Karena takut Dapat membangkitkan Tengenangan Akan tetapi Tidak ada pilihan lain CCTV hanya terpasang di kamar itu Dia tidak mengerti Apa yang dipikirkan oleh ibunya Padahal dia sudah memberitahu Kalau Laura tidak perlu mengkhawatirkan Jadwal belajarnya Karena Bu Yani Guru privatnya meminta libur beberapa hari Namun alasan itu Tidak cukup bagi Laura Sejak kapan dia peduli Dia bergumam Masih menetap Pada sudut ruangan Gadis berwajah oval itu Bukan tanpa sebab Meminta menetap Beberapa hari Di desa wajuk Ini masih ada Kaitannya dengan Sang Ya Walu Dan Bik Mina Juga kejanggalan lain Yang ia rasakan Di rumah Namira ini Dia ingin mencari tahu Apa sebenarnya yang terjadi Terlebih mengingat Sikap Billy Yang tidak Biasa juga Keberadaan Dua temannya Yang belum pasti Hanya mengaitkan Semua yang terjadi Dia meyakini Ada yang tidak beres Di sini Dia baru teringat Gabura yang ada Di Sang Ya Walu Dia berniat untuk Mengeceknya Berjalan keluar Dari kamar Dia tidak Menasakan keberadaan Bik Mina Pikiran tentang Adik neneknya itu Teralihkan Begitu ia Sampai di depan rumah Seperti dugaannya Gabura yang ada Di dimensi itu Tidak ada di sini Benar-benar Sebuah keanehan Gaburanya tidak ada Gumam Dea Ia melangkah Lebih jauh Sembari mencari-cari Barangkali Keberadaannya Tidak tepat Di depan rumah Namun Di depan ini Tidak ada Keberadaan Gabura Yang ia cari Permisi Terkejut Dia refleks berbalik Seorang pemuda Yang ia tebak Berusia 20 tahunan Tiba-tiba Berada di belakang Cari apa Dik Dia menggeleng Sebagai respon Air mukanya Tampak nyata Jika ia tidak nyaman Dengan keberadaan Orang asing ini Seolah tidak menyadari itu Pria di depannya Masih bersikap ramah Dan kembali berbicara Dea Kamu Dea ya Cucunya Nenek Namira Hanya mendengar Nama Sang nenek disebut Pertahanan Dea Melonggar Kakak kenal nenek Pria itu Mengganggu Kenalkan Nama saya Dino Saya tinggal di ujung sana Dulu bapak saya Kerja sama nenek Namira Saya juga Sering bantu-bantu Dia mengikuti Arah Petunjuk Pria yang Menyebut dirinya Dino itu Tidak begitu Menampakan Tetapi dia Cukup kebingungan Saat pria itu Mengatakan Ia tinggal Di ujung sana Sementara Yang dia ingat Tidak ada Satupun rumah Di sana Rumah neneknya Ini adalah Rumah terakhir Sebelum hutan Dede Cari siapa Tadi Saya lihat Kayak lagi Cari sesuatu Mulanya Dia ragu Untuk menjawab Karena Pria ini Rupanya Mengenal Namira Ia mencoba Untuk bertanya Kak Dino Di sini Pernah ada Kapura Enggak Kapura Iya Kapura Petun Yang udah Kelihatan tua Udah Enggak ada Tulisannya Setau saya Enggak ada Dek Yang ada Cuma yang Di depan sana Dino menunjuk Ke arah Pintu masuk Desa Tapi di sana Cuma Gerbang kayu Melihat Dia yang Terdiam Dino Kembali Bertanya Kenapa Dik Gak Apa Dia tersenyum Ragu Dino Ikut Terdiam Sementara Dia Kembali Mengamati Sekitar Setelah Berpikir Sejenak Dino Dengan Ragu Berbicara Kalau Kapura Yang Adik Cari Ini Mungkin Hanya Ada Di Sang Ewa Lu Dia Langsung Mendongak Kakak Tahu Sang Ya Walu Tangan Dia sibuk Dengan Sendok Tetapi Pikirannya Berkelana Memikirkan Pertemuannya Dengan Pria Bernama Dino Pengakuan Dino Atas Pengetahuannya Tentang Sang Ya Walu Telah Mengusik Dia Lebih Jauh Ia Sudah Akan Mendapatkan Informasi Andai Saja Bik Mina Tidak Segera Memanggil Dia Untuk Makan Semua Ini Membuat Dia Semakin Tidak Berselera Dengan Santapannya Makan Siang Yang Sepi Bukanlah Hal Yang Baru Dia Memang Terbiasa Makan Sendiri Bik Mina Yang Sebelumnya Menemaninya Sudah Selesai Dua Menit Yang Lalu Dan Sudah Pergi Entah Kemana Hanya Menyisakan Piring Di Was Tafel Sesuai Permintaan Dia Ia Yang Akan Membersihkannya Dia Benar-benar Kehilangan Selera Makannya Lagi-lagi Ada Nasi Yang Tersisa Ia Enggan Melanjutkan Langsung Berpikir Untuk Bersih-bersih Membuang Isinya Di Tempat Sampah Yang Tersedia Dia Mulai Merai Spons Cuci Piring Menuangkan Dua Tetes Jairan Hijau Di Atasnya Piring Pertama Ia Bilas Dengan Solot Matanya Yang Menatap Kosong Ke Dinding Lalu Piring Kedua Yang Seharusnya Itu Milik Bik Mina Gerakannya Terhenti Saat Menyentuh Sesuatu Yang Aneh Dia Menuduk Hanya Untuk Melihat Sekembal Rambut Mengisi Piring Itu Rambut Dia Tersentak Nyaris Melepaskan Pegangannya Ia Mematung Bagaimana Bisa Ada Rambut Sebanyak Itu Di Piring Dia Merasakan Bagian Punggung Yang Meremang Menepis Pikiran Dia Dengan Cepat Membuang Rambut Itu Di Tempat Sampah Membersihkan Dengan Cepat Lalu Beranjak Dari Sana Bagi Dia Darah Dan Wujud Yang Menyeramkannya Menempel Pada Hantu Itu Adalah Sesuatu Yang Pasti Juga Sebatas Mengerikan Untuk Dipandang Namun Mengenai Hal Misterius Seperti Ini Benar-benar Mengusik Ketenangan Tidak Tahu Sedang Berhadapan Dengan Apa Tidak Tahu Harus Menghindar Atau Pasrah Tidur Adalah Salah Satu Cara Yang Tepat Untuk Menenangkan Pikiran Tetapi Tidak Kunjung Terlap Adalah Sebuah Masalah Baru Menyari Satu Jam Terbenam Di Kasur Mata Dia Tidak Sanggup Tertutup Benar Tidak Ada Yang Bisa Tidur Dengan Pikiran Terganggu Merasa Merasa Sia Sia Dia Mengganti Rencana Dengan Mengunjungi Dimensi Pararel Baginya Sang Yawalo Memang Tercipta Untuk Itu Tempat Yang Cocok Untuk Melarikan Diri Dari Peliknya Kehidupan Nyata Namun Agaknya Kali Ini Dimensi Itu Tidak Juga Bersahabat Kekalutan Yang Melanda Dia Semakin Bertambah Saat Di Dalam Sana Ia Melihat Seseorang Sedang Berjalan Menenteng Sesuatu Pikminah Apa Yang Pikminah Lakukan Disini Dia Bersembunyi Dari Balik Gorden Menatap Lekat Pada Pikminah Yang Pergi Menuju Kapura Tidak Wanita Itu Berbelok Rumah Kayu Sesuatu Yang Ia Pegang Ia Letakkan Disana Nyaris Sepuluh Menit Dia Tidak Bisa Melihat Jelas Apa Yang Pikminah Lakukan Gerakannya Terhalang Dinding Yang Ukurannya Tidak Seberapa Dia Masih Menunggu Tidak Bergeser Sedikitpun Ketika Dia Tengah Menghindar Dari Salah Satu Hantu Yang Lewat Saat Itu Pikminah Tiba Tiba Berbalik Kembali Berjalan Dengan Sorot Mata Yang Menatap Kedepan Dia Menahan Napas Ketika Wanita Itu Sudah Sampai Di Pintu Seperti Yang Diharapkan Pikminah Tetap Berjalan Lurus Kembali Ke Lantai Dua Dan Menghilang Di Balik Dinding Tanpa Menunggu Lagi Dia Langsung Bergerak Menuju Kapura Rasa Penasaran Terlalu Melingkupi Ia Harus Segera Melihat Sendiri Disana Roma Kemenyan Menyambutnya Wadah Berisi Bara Yang Berasap Itu Terletak Di Samping Sebuah Tenda Berbentuk Nyiru Yang Terbuat Dari Plastik Dalam Nampan Pundar Itu Terletak Berbagai Macam Makanan Ada Juga Kembang Dengan Banyak Jenis Setelah Mengamati Lebih Jauh Ada Satu Lagi Yang Tidak Tergapai Cahaya Lilin Itu Seekor Ayam Hidup Yang Di Ikan Dia Bergidik Sesajen Bukan Waktunya Untuk Tergajut Dia Harus Segera Beranjak Dari Sana Karena Ada Aura Aneh Yang Berasal Dari Dalam Hutan Beruntung Dia Menangkap Kejanggalan Itu Dan Bergegas Masuk Kedalam Rumah Mengambil Posisi Semula Dia Kembali Mengintip Dari Balik Jendela Dia Tidak Menghitung Tetapi Ada Banyak Bayangan Hitam Permunculan Mereka Menuju Ke Suatu Titik Yaitu Rumah Kayu Tengguk Dia Hitam Hitam Itu Dia Semakin Bergidik Saat Melihat Semua Hantu Yang Ada Di Dimensi Ini Turut Melihat Ke Satu Arah Mereka Menatap Sosok Yang Baru Permunculan Itu Apakah Posisi Dia aman Sekarang Dia Tidak Yakin Tetapi Untungnya Ia Mengambil Keputusan Yang Tepat Selagi Semua Hantu Menatap Ke Ara Rumah Kecil Itu Dia Segera Angkat Kaki Dari Sana Dengan Berusaha Tidak Menimbulkan Suara Jangan Tanya Apa Yang Dia Rasakan Ia Baru Mau Mengambil Nafas Setelah Melewati Pintu Dimensi Aku Benar Benar Sudah Gila Apa Yang Kulihat Barusan Tidak Ada Yang Bisa Dia Pikirkan Selain Mencari Keberadaan Dino Pria Itu Sudah Menyingkung Tentang Sang Yawalu Sebelumnya Seharusnya Ia Tahu Sesuatu Dia Berniat Menghampir Di Rumahnya Tidak Ada Alamat Pasti Memang Jadi Dia Hanya Mengikuti Ara Yang Dino Tunjukkan Sebelumnya Entah Kebetulan Dari Mana Belum Ada Dua Meter Dia Berjalan Seseorang Sudah Menyentuh Bundaknya Dari Belakang Dia Lantas Menoleh Dan Ia Cukup Lega Karena Orang Yang Ia Cari Ada Di Depannya Sekarang Ini Dek Dia Mau Kemana Kak Tentang Sang Ia Walu Itu Dapat Berbicara Terus Terang Tanpa Pernah Bahasa Basi Di Pertemuan Kedua Tidak Pernah Ada Dalam Kasus Hidup Dia Namun Dia Anggap Kali Ini Sebagai Pengecualian Habaikan Kejanggungan Itu Keadaan Memang Mampu Mengubah Apapun Oh Iya Sang Ia Walu Kenapa Memangnya Dek Tadi Kakak Bilang Gabura Itu Ada Di Sang Yewalu Gabura Itu Sebenarnya Apa Kak Lalu Rumah Kecil Di Sebelahnya Kenapa Ada Sesajen Di Dalamnya Alice Dino Mengarut Sesajen Dia Menganggu Ia Menatap Penuh Harap Menunggu Dino Berbicara Mungkin Itu Untuk Memberi Makan Para Sumanga Sumanga Dia Kebingungan Mendengar Istilah Baru Yang Sangat Asing Itu Iya Arwa Yang Dipanggil Dia Tertegun Jadi Bayangan Hitam Itu Kamu Pernah Lihat Dia Mengangguk Cepat Tadi Bi Bik Mina Punya Diring Disertai Getar Yang Berasal Dari Saku Celan Ade Yang Membuat Ia Mengatikan Ucapannya Merai Saku Dan Tulisan Mama Tersemat Di Layar Panggilan Ponsel Rupanya Laura Yang Menelepon Halo Koper Kamu Udah Mama Titip Ke Travel Nanti Malam Sampai Cuman Buat Tiga Hari Nggak Boleh Lama Lama Disitu Dia Membatin Oh Laura Menghubungi Hanya Ingin Menyampaikan Ini Iya Mah Jawab Dia Seadanya Kamu Lagi Apa Mama Baru Nyamai Rumah Tadi Langsung Ke Kantor Capek Soalnya Dia Hanya Mendengarkan Tidak Terlihat Ingin Menjawab Oh Dia Mendengar Intonasi Laura Yang Tiba Tiba Meninggi Air Muka Dia Berubah Tetapi Ia Masih Tidak Bersuara Sudah Berapa kali Mama bilang Jangan makan Di kasur Jangan Mentang-mentang Mama Tidak Ada Kamu Bisa Seenaknya Alis 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 Kembali Mengerut Mama Tau Dari Mana Aku Di kasur Dia Memandang Dino Ia Tidak Dapat Menyembunyikan Kebingungannya Mama Lagi Mantok Kamu Di CCTV Kamu Tidak Usah Ngelak Mah Dia Terdiam Sejenak Aku Di luar Rumah Dia Segera Menutup Panggilan Tanpa Sepata Kata Ia Dan Dino Saling Pandang Sejenak Sebelum Dia Memutuskan Untuk Kembali Ke Dalam Rumah Dengan Berlari Cepat Tujuannya Satu Kamar Namira Dino Ikut Mengekor Di belakang Melihat Raut Tegang Dia Pria Itu Memutuskan Untuk Ikut Begitu Sampai Di kamar Dia Kembali Mematung Di Pintu Saat Melihat Bik Mina Baru Saja Menutup Lemari Napas Terengah Membuatnya Tidak Lebih Dulu Bertanya Seakan Mengerti Tatapan Yang Menghujaninya Bik Mina Langsung Bicara Ketika Menyadari Kehadiran Dia Saya Lagi Cari Sarung Warna Coklat Motif Batik Kamu Lihat Dia Hanya Menggeleng Setelah Teringat Ucapan Laura Dia Masuk Lebih Dalam Untuk Memperiksa Kasur Namun Tidak Ada Apapun Disana Saya Cari Ke tempat Lain Dulu Kayaknya Saya Salah Simpan Kekehan Wanita Itu Mengiringi Langkahnya Yang Hendak Keluar Wajah Datar Dea Benar Benar Tidak Bereaksi Tidak Menjawab Pula Ia Masih Dilanda Kebingungan Ketika Ia Kembali Mengamati Sekitar Dea Seketika Mematung Melihat Pantulan Pik Mina Di Cermin Saat Itu Dea Baru Menyadari Ada Sosok Berpakaian Putih Dengan Rambut Panjang Yang Menggantung Di Punggung Pik Mina Dea Memelalap Waktu Sudah Menujukan Pukul 20 Lebih 30 Dea Belum Beranjak Dari Kasur Sejak Sore Ia Sibuk Memikirkan Ucapan Dino Siang Tadi Dia Mulanya Memendam Sendiri Tidak Mengatakan Apa Yang Ia Lihat Ia Cukup Terkejut Mendengar Pengakuan Dino Kalau Pria Itu Juga Melihatnya Pik Mina Mungkin Sudah Berjanjian Dengan Sumanga Kata Dino Saat Itu Informasi Yang Dia Dapat Dino Adalah Sumanga Sama Seperti Hantu Merupakan Malu Gaib Tetapi Mereka Diartikan Sebagai Roh Yang Berbeda Dengan Hantu Pada Umumnya Sumanga Memiliki Kesadarannya Sendiri Jenis Roh Yang Mendiami Dimensi Lain Yang Tidak Dapat Dijangkau Manusia Menghadirkan Mereka Butuh Bayaran Yang Tidak Biasa Di Kondisi Tertentu Mereka Bisa Menjadi Roh Jahat Dan Mengenalikan Manusia Dia Membuka Ponselnya Mengetik Kata Pesugian Di Kolom Pencarian Google Dia Makin Berada Sangat Dekat Dengan Hantu Yang Tidak Bisa Manusia Lainnya Lihat Itu Namun Dia Sangat Tidak Akrab Dengan Dengan Hal Mistis Lebih Jauh Jadi Ketika Mendengar Penjelasan Dino Dia Hanya Bisa Mengaitkan Semua Itu Dengan Besugian Apa Yang Pikminah Lakukan Ini Besugian Dia Kemudian Menilik Sekitar Ia Gambar Di Membatin Tidak Ada Satupun Hantu Di Rumah Ini Apa Mungkin Ada Kaitannya Sama Pikminah Setelah Lama Berpikir Dia Teringat Koper Yang Masih Tergeletak Di Ruang Tamu Dengan Langkah Berat Dia Beranjak Untuk Mengambil Dengan Semua Peristiwa Yang Ada Antak Kenapa Dia Menjadi Waspada Tiap Kali Memikirkan Pikminah Seperti Saat Ini Ia Berjalan Dengan Sangat Pelan Seolah Takut Tertangga Basah Beruntung Isi Koper Dia Tidak Terlalu Banyak Hanya Beberapa Lember Pakaian Dan Itu Hanya Kain Bobot Yang Tidak Seberapa Dia Tidak Akan Kesusahan Membawanya Ke Lantai Dua Selagi Ia Menarik Koper Langkah Dia Terhenti Saat Sampai Di Ruang Tengah Itu Itu Persisian Dengan Dapur Dia Mendengar Sesuatu Dari Sana Hei Para Suara Kemana Pergi Hei Yang Disana Kemana Pergi Ah Lagu Itu Dia Meninggalkan Kopernya Ia Ingin Memeriksa Nyanyian Itu Semakin Terdengar Sering Seiring Langkahnya Kian Dekat Dengan Dapur Itu Aku Memanggil Mu Lewat Lagu Kita Hadirlah Sekarang Aku Membutuhkan Untuk Teman Kecilku Hadirlah Dia Agak Asing Dengan Suara Ini Suara Yang Lumayan Merdu Namun Dia Yakin Itu Bukan Suara Teman Hantunya Lalu Siapa Terdengar Lagi Dia Mematung Di Pintu Ia Mempertajam Inderanya Tetapi Kemudian Tidak Ada Suara Lagi Yang Terdengar Nyanyian Itu Berhenti Setelah Baik Terakhir Dilantunkan Penasaran Dia Memasuki Dapur Namun Tidak Ada Siapapun Di Sana Siapa Yang Tau Lagu Itu Selain Pilih Elena Dan Klo Karena Tidak Menemukan Apapun Dia Memutuskan Kembali Ke Kamar Ia Baru Melewati Pintu Dapur Hendak Mengambil Koper Yang Ia Ditinggalkan Tetapi Lagi-Lagi Terdiam Saat Melihat Seseorang Yang Baru Saja Mena Tangga Bik Mina Hingga Tengah Malam Dia Tidak Kunjung Tertidur Ia Semakin Kelisah Mengingat Gerak Gerik Bik Mina Ditambah Kejadian Tadi Dia Semakin Curiga Dia Bolak Balik Melihat Ponsel Sudah Hampir Pukul Dua Ia Akhirnya Memiliki Niat Sungguh Sungguh Untuk Tidur Dia Tidak Ingat Sudah Berapa Lama Ia Terpejam Kesadarannya Nyaris Hilang Tetapi Suara Ketukan Membuyarkan Semuanya Dia Kembali Membuka Mata Terdengar Suara Tuk Tuk Dan Dia Menunggu Untuk Memastikan Dan Suara Tuk Tuk Itu Masih Terdengar Dia Memutuskan Untuk Pemeriksa Suara Itu Terdengar Dari Ruangan Sebelah Kamar Pikminah Seperti Dugaannya Suara Semakin Jelas Saat Ia Tiba Di Depan Pintu Pikminah Dia Mencoba Memanggil Barangkali Pikminah Memang Belum Tidur Dan Sedang Mengerjakan Sesuatu Namun Apa yang Wanita Itu Lakukan Tengah Malam Begini Tiga Kali Mengulang Panggilan Dan Masih Tidak Ada Jawaban Dia Mulai Mendorong Pintu Untungnya Pintu Itu Tidak Terkunci Di Dalam Ini Pencahayaan Yang Ada Lebih Temaram Pikminah Tidak Mematikan Lampu Hanya Saja Bender Kekuningan Pada Lampu Membuat Ruangan Terlihat Sedikit Lebih Gelap Tidak Mencari Pikminah Kasurnya Kosong Menoleh Ke Kiri Dia Terkejut Melihat Sosok Di Dinding Yang Berdiri Membelaganginya Rambut 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 Terurai Hingga Kepinggang Dengan Pencahayaan Yang Ada Membuat Sosok Itu Tampak Menyeramkan Hanya Setelah Mengamati Lebih Dekat Dia Mengenali Bagaian Yang Dikenakan Pikminah Dia Keheranan Mengapa Wanita Itu Berdiri Menghadap Dinding Dengan Tangan Mengetuk Satu Masalah Terpecahkan Tetapi Kekalutan Lain Itu Muncul Apa Yang Pikminah Lakukan Dia Kemudian Berjalan Mendekat Entah Kenapa Pemandangan Ini Lebih Mengerikan Dari Melihat Hantu Pik Tidak Ada Jawaban Wanita Itu Terus Dengan Aktivitas Mengetuk Begitu Sampai Pelan-pelan Dia Memuter Badan Pikminah Dia Tertegun Mata Wanita Itu Terpajam Pikminah Jalan Sambil Tidur Tanpa Pikir Panjang Dia Ini Menentun Pikminah Kembali Ke Ranjang Tidak Ada Kain Apapun Di Kasur Ia Membuka Lemari Untuk Mencari Sarung Atau Sejenisnya Apa Yang Ia Cari Sudah Ia Temukan Tetapi Pemandangan Lain Menggagu Matanya Ada Banyak Tablet Obat Tira Kedua Dia Mengamati Banyak Yang Sudah Kosong Dia Tergejut Begitu Melihat Kemasahnya Obat Tidur Mengabekan Pikirannya Dia Menutup Lemari Lalu Menyelimuti Tubuh Wanita Di Depannya Dengan Sarung Yang Ia Temukan Kenapa Pikmina Menyimpan Obat Tidur Sebanyak Itu Dia Yakin Obat Obat Itu Dikonsumsi Oleh Pikmina Sendiri Ia Sudah Melihat Buktinya Ya Pikmina Baru Saja Tertidur Sambil Berjalan Berdasarkan Apa Yang Pernah Ia Baca Tidur Berjalan Adalah Salah Satu Efek Sambing Mengonsumsi Obat Tidur Dengan Dosis Tinggi Namun Kenapa Pikmina Melakukan Semua Itu Karena Tidak Tidur Dengan Baik Semalam Dia Bangun Terlambat Pagi Ini Jika Bukan Karena Cacing Di Perutnya Yang Sudah Melirit Mungkin Dia Masih Akan Bermalas Malasan Di Kasur Napsu Makan Dia Nyaris Hilang Saat Melihat Pikmina Duduk Di Meja Makan Wanita Itu Hanya Diam Dengan Tetapan Kosong Melihat Sepiring Nasi Goreng Di Seberang Wanita Itu Dia Lantas Bertanya Pikmina Sudah Sarapan Wanita Itu Tidak Menjawab Sorot Matanya Masih Tetap Sama Tangan Pikmina Tiba-tiba Terangkat Menunjuk Piring Yang Ada Makan Itu Katanya Dia Dia Agak Ngeri Di Pelototi Seperti Ini Ia Tentu Saja Ragu Tetapi Bimina Lagi-lagi Mengisyaratkan Untuk Duduk Dia Terpaksa Menurut Saja Perutnya Yang Kelaparan Tidak Bisa Berbohong Kalau Ia Memang Ingin Makan Kala Itu Tiba Lototi Seseorang Saat Makan Dia Benar-benar Tidak Nyaman Bimina Tidak Makan Tanyanya Dia Kehiranan Wadidak Itu Terus Menatapnya Tanpa Mengatakan Apapun Benar-benar Tidak Ada Jawaban Dia Akhirnya Menunduk Fokus Dengan Biringnya Ia Memunya Dengan Cepat Nyaris Tersedak Jika Tidak Terselamatkan Ataupun Diselamatkan Oleh Segelas Air Yang Tersedia Setelah Sepuluh Suapan Piring Itu Airnya Kosong Dia Segera Berdiri Meletakkan Alat Makan Di Wastafel Ia Menoleh Untuk Memastikan Dia Menyesal Sorot Tajam Bimina Masih Menjadikan Ia Sasaran Kenapa Bersikap Aneh Lagi Niat Untuk Membersihkan Piring Pun Urung Dia Memilih Keluar Siapa Yang Tahan Berlakukan Seperti Itu Masih Dengan Perasaan Kacau Dia Langsung Menuju Pintu Keluar Dino Dia Perniat Mencari Pria Itu Seolah Memiliki Ikatan Batin Dino Selalu Mudah Didapatkan Tiap Kali Dibutuhkan Tahu Tahu Ia Sudah Ada Di Belakang Cari Apa Dik Pertanyaan Dan Intonasi Yang Familiar Keluar Dari Melodino Kak Tolong Dia Tampak Potus Asa Kenapa Bimina Lagi Dia Menganggup Cepat Lalu Sebuah Pikiran Lain Tiba-tiba Hinggap Di Kepala Kak 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 Bisa Lihat Hantu Rot Wajah Dino Tanpa Geraku Tetapi Pria Itu Masih Menganggup Ada Apa Tanyanya Itu Kak Kek Pernah Lihat Hantu Anak Kecil Cowok Atau Cewek Ada Masuk Dik Dia Si Billy Mata Dia Membolah Kak Kenal Billy Ia Kenal Dimana Dia Kak Dino Menggaruk Tengguk Saya Sudah Jarang Lihat Tapi Kadang Muncul Disana Dino Menunjuk Ara Yang Sama Dengan Ara Yang Katanya Merupakan Letak Tempat Tinggal Mau Kemana Dino Menahan Langga Dea Saat Gadis Itu Hendak Melangga Mau Cari Billy Gak Ada Jawab Dino Cepat Masih Merentangkan Tangannya Loh Tadi Bilang Ada Saud Dino Kembali Menggaruk Tengguknya Espresi Wajahnya Tiba-tiba Berubah Seolah Baru Mengingat Sesuatu Panggil Saja Mulanya Dia Kepinggungan Tetapi Setelah Maksud Dino Ia Ia Mulai Bernyanyi Hai Para Suara Kemana Pergi Hai Yang Disana Kemana Pergi Aku Memanggilmu Lewat Lagu Kita Hadirlah Sekarang Aku Membutuhkan Untuk Teman Kecilku Hadirlah Memperhatikan Sekeliling Tidak Ada Tanda Kehadiran Billy Dea Beralih Menetap Dino Pikiran Tentang Bria Itu Yang Ternyata Mengetahui Lagu Mereka Seketika Hinggap Di Kepala Sekali Lagi Ucap Ria Itu Hai Para Suara Kemana Pergi Hai Yang Disana Kemana Pergi Aku Memanggil Lewat Lagu Kita Hadirlah Sekarang Belum Selesai Baid Ketiga Dilantunkan Seseorang Muncul Di Tengah Tengah Mereka Billy Cicit Dea Dengan Senang Hantu Anak Kecil Itu Turut Tersenyum Setelah Menyadari Jika Mereka Berada Di Depan Rumah Namira Ia Mundur Beberapa Langkah Kenapa Tanya Dia Bingung Wajah Billy Tampak Ketakutan Ada Nenek Jahat Billy Akhirnya Bersuara Dia Yang Tidak Mengerti Beralih Memandang Dino Apa Maksudnya Pria Itu Hanya Menggeleng Nenek Jahat Billy Pun Akhirnya Menceritakan Semuanya Namira Terlahir Sebagai Anak Indigo Sejak Kecil Ia Suka Bermain Dengan Hantu 10 Tahun Lalu Namira Telah Melakukan Kesalahan Karena Membiarkan Dirinya Terhasut Oleh Roh Jahat Tepatnya Sembilan Tahun Lalu Namira Akhirnya Membuat Dunia Paralel Yang Ia Sebut Sebagai Sang Yawalu Tidak Ada Yang Tahu Arti Nama Itu Bahkan Billy Si Pencerita Yang Bila Ketahui Namira Kesepian Sang Yawalu Tercipta Namira Memiliki Tambahan Teman Billy Chloe Dan Elena Serta Beberapa Lagi Hantu Kecil Yang Ia Tidak Ketahui Namira Sangat Bahagia Ia Seperti Memiliki Cucu Kala Itu Ya Itu Tadinya Belakangan Namira Mulai Menyadari Ritual Yang Ia Lakukan Untuk Menciptakan Tempat Itu Rupanya Meminta Bayaran Yang Mahal Bayaran Yang Tidak Pernah Namira Bayangkan Sebuah Tumbal Namira Telah Menumbalkan Suaminya Sendiri Satu Bulan Setelah Terciptanya Sang Ya Walu Ras Mono Suami Namira Meninggal Keram Muta Darah Kepergian Ras Mono Menciptakan Rasa Sepi Baru Yang Sulit Untuk Namira Tanggung Terlebih Terlebih Kematian Suaminya Disebabkan Oleh Dirinya Sendiri Karena Rasa Rindu Yang Menguasai Tujuh Tahun Lalu Namira Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Memakai Cara Itu Melakukan Pemanggilan Arwah Memulai Cara Itu Namira Ingin Bertemu Roh Sang Suami Namun Beberapa Kali Namira Mencoba Di Antara Sumanga Yang Hadir Rus Mono Tidak Pernah Ada Ia Terus Mencoba Hingga Tidak Sengaja Sosok Tidak Diundang Ikut Terpanggil Yaitu Roh Jahat Roh Itu Mulai Mengendalikan Namira Menebar Teror Melenyapkan Energi Spiritual Yang Namira Miliki Sadar Jika Keberadaan Roh Itu Akan Sangat Membahayakan Namira Mulai Memikirkan Cara Untuk Melenyapkannya Namun Setelah Menyadari Niat Itu Roh Jahat Tidak Pernah Melepaskan Namira Hingga Kemudian Membunuhnya Sebelum Nenek Namira Meninggal Nenek Namira Menyuruh Kami Untuk Usir Roh Jahat Itu Yaitu Usir Nenek Jahat Itu Tapi Kami Tidak Berhasil Nenek Jahat Terlalu Kuat Elena Dan Glo Mereka Ditangkap Billy Mengakhiri Ceritanya Dengan Raut Wajah Sedih Ia Ketakutan Jadi Karena Itu Dulu Nenek Suruh Aku Pulang Cepat Karena Itu Juga Kakek Mono Meninggal Mata Dia Mulai Berkaca Kenyataan Ini Begitu Menohok Seandainya Ia Tahu Setelah Kepulukannya Namira Akan Meninggal Ia Tidak Akan Pergi Aku Bisa Lihat Hantu Aku Bisa Bantu Nenek Dia Larut Dalam Pikirannya Menyesali Semua Yang Terjadi Tidak Ia Sangka Dunia Yang Begitu Ia Sukai Telah Menelan Nyawa Orang-orang Yang Ia Sayangi Dimana Elena Dan Juga Klo Mendengar Pertanyaan Dino Dia Baru Kembali Menata Billy Secara Harapan Muncul Ia Masih Punya Kesempatan Untuk Menuntaskan Keinginan Amira Di Kapura Di Kapura Kapura Itu Dia Teringat Bayangan Perempuan Yang Ia Lihat Di Sana Apa Itu Klo Atau Elena Billy Yang Ketakutan Menganggu Nenek Jahat Membawa Mereka Aku Takut Bagaimana Caranya Supaya Nenek Jahat Pergi Ayo Kita Selamatkan Elena Dan Juga Klo Dia Menghapus Air Matanya Yang Hampir Jatuh Ia Menatap Billy Dengan Yakin Apapun Caranya Dia Akan Berusaha Dia Akhirnya Mengetahui Fakta Lain Fakta Dibalik Tingkah Aneh Yang Bikmina Perlihatkan Rupanya Rojahat Yang Billy Ceritakan Kini Menggunakan Raga Bikmina Untuk Ia Kendalikan Hal Lain Yang Bisa Deak Simpulkan Selama Ini Hidup Bikmina Tidak Tenang Itu Adalah Teror Yang Terlalu Nyata Bikmina Pasti Ketakutan Deak Dan Dino Kini Mulai Memasuki Pintu Dimensi Seperti Yang Billy Katakan Untuk Pengusir Rojahat Itu Mereka Harus Menghancurkan Rumah Kecil Yang Digunakan Untuk Meletakkan Sesajin Mereka Harus Mencabut Kayu Penyangga Yang Menancap Di Tanah Billy Tidak Ikut Bersama Mereka Hantu Laki-laki Itu Masih Trauma Dan Dia Tidak Memaksanya Jantung Dia Berdegup Tidak Karuan Melihat Tidak Adanya Satupun Hantu Di Dimensi Ini Dia Seketika Merasa Khawatir Mereka Hanya Perlu Merusak Rumah Kecil Itu Terdengar Mudah Anda Mereka Tidak Ketahuan Kedua Orang Itu Sebelumnya Sudah Memeriksa Keberadaan Bik Minah Tapi Wanita Itu Tidak Ditemukan Dimanapun Itu Telah Menjadi Masalah Karena Kini Langkah D Dan Dino Harus Terhalang Bik Minah Rupanya Telah Mendahul Mereka Bik Minah Ada Di Sang Yawalu Dea Mau Kemana Wanita Itu Berdiri Membelakangi Kabura Seringa 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 Ia Tampilkan Membuat Dea Sadar Jika Wanita Di Depannya Ini Bukanlah Bik Minah Sebenarnya Bik Minah Telah Dikendalikan Dea Mengangguk Pada Dino Di Sampingnya Tanpa Pria Itu Diberitahu Dea Sudah Menyadari Seperti Apa Yang Mereka Duga Sebuah Bayangan Keluar Dari Tubuh Bik Minah Membentuk Sosok Berambut Panjang Dengan Wajah Menghitam Matanya Kosong Hanya Ada Warna Hitam Seluruh Tubuhnya Diselubungi Kabut Gelap Dea Dan Dino Sama-sama Membelalak Dea Beralih Menatap Bik Minah Namun Surut Matanya Menatap Kosong Bik Minah Sadar Bik Dea Mencoba Berteriak Tetapi Tidak Ada Reaksi Di Wajah Wanita Yang Dipanggil Itu Dan Sebaliknya Sosok Disamping Nyalah Yang Menyeringai Dea Mengepalkan Tangan Kuku-kuku Jarinya Yang Kurus Pun Semakin Memujat Lepaskan Bik Minah Dasar Antu Jelek Pulang Kamu Ke Asal Teriakan Dea Disambut Lengkingan Tawa Dari Sosok Berwajah Gelap Alih-alih Mengikuti Perintah Sosok Itu Malah Kembali Masuk Ke Tubuh Bik Minah Setelahnya Wajah Bik Minah Mendongak Perubahan Di Wajah Itu Tambak Jelas Pupil Di Mata Bik Minah Menghilang Entah Kemana Jangan Harap Kalian Yang Akan Menjadi Tawan Ku Suara Yang Keluar Dari Mulut Bik Minah Bukan Lagi Suara Yang Dea Kenal Tidak Ingin Menunggu Lagi Dia Memberi Kode Pada Dino Agar Mereka Berpencar Untuk Menuju Rumah Kecil Itu Sayangnya Pergerakan Mereka Diketahui Oleh Bik Minah Dan Bik Minah Masih Dalam Pengaruh Mengapalkan Tangannya Juga Ia Mulai Berteriak Persamaan Dengan Itu Angin Kencang Melib Rembus Di Sekitar Dahan Dahan Di Pemohonan Meliuk Liuk Dedaunan Di Sekitar Berterbangan Begitu Tangan Bik Minah Terangkat Tubuh Dea Dan Dino Ikut Melayang Ke Udara Leher Mereka Seolah Dicekik Tangan Bik Minah Kembali Bergerak Hingga Tubuh Dua Orang Itu Terhembas Menabrak Dining Rumah Baru Saja Meraup Udara Leher Dea Kembali Merasa Dicekik Tubuhnya Kembali Terangkat Kali Ini Tertahan Di Dining Rumah Hal Yang Sama Juga Dialami Dino Kedua Orang Itu Memberontak Mulai Kehabisan Hapas Juga Air Mata Dea Perlahan Menetes Wajahnya Memerah Ia Kesakitan Tidak Ada Satupun Kata Yang Dapat Dikeluarkan Darinya Aku Tidak Boleh Mati Aku Harus Bantu Nenek Aku Harus Bantu Nenek Tekad Kuat Dea Menggetarkan Seluruh Tubuhnya Namun Hanya Menangis Yang Bisa Ia Lakukan Dea Sudah Berusaha Ia Ingin Melepas Sesuatu Yang Menggerokoti Lehernya Namun Tidak Ada Apa Apa Disana Ia Hanya Melukai Kulitnya Sendiri Air Mata Dia Perjucuran Lebih Banyak Lagi Sakit Lehernya Terasa Sakit Ia Benar Benar Tidak Bisa Pernapas Dengan Sekuat Tenaga Ia Berusaha Menggerakkan Bibirnya Hai Para Suara Kemana Pergi Dia Dia Tidak Berharap Billy Mendengar Nyanyiannya Tetapi Ia Terus Berusaha Menggerakkan Bibirnya Semangat Yang Tadi Membarah Mulai Hilang Bersamaan Dengan Tubuh Dia Yang Mulai Mati Rasa Maafkan Aku Nek Saat Itu Dia Mulai Memenjamkan Matanya Pasrah Dengan Keadaan Ia Hanya Punya Tekad Tapi Dunia Tidak Memberinya Kesempatan Ketika Keputus Asaan Benar-benar Melandanya Dia Merasakan Tekanan Pada Lehernya Melonggar Seketika Ia Membuka Mata Dia Sempat Melihat Sesokan Tuan Kecil Mendorong Tubuh Bikmina Hingga Tersungkur Di Tanah Selanjutnya Ia Yang Harus Pasrah Saat Tubuhnya Jatuh Bebas Kepalanya Membentur Lantai Butuh Beberapa Saat Bagi Dia Untuk Bangkit Napas Yang Memburu Ia Meraup Udara Dengan Rakus Darah Mengucur Dari Belipisnya Tetapi Rasa Sakit Itu Ia Abaikan Melihat Bikmina Yang Masih Tersungkur Ia Kembali Memacu Larinya Sementara Itu Dino Yang Juga Berbangkit Membiarkan Dia Berlari Sendirian Ia Kemudian Memutuskan Menuju Tempat Bikmina Berada Lalu Menahan Tubuh Itu Dan Aaaaaah Bikmina Yang Berbangkit Semakin Murka Melihat Dia sudah Mencapai Rumah Kecil Itu Ia Mulai Berteriak Kali Kali Ini Teriakan Itu Menggetarkan Tanah Dia Berusaha Abai Ia Tetap Fokus Menarik Kayu Yang Menyangga Rumah Itu Saat Itu Dia Menyadari Rumah Itu Terbuat Dari Kayu Ringan Yang Seharusnya Mudah Lapuk Namun Untuk Mencabut Penyangganya Yang Menancap Di Tanah Ternyata Tidak Semudah Yang Ia Bayangkan Orat Orat Di Leher Dia Pun Mencuat Keluar Ia Berusaha Dengan Mengeluarkan Sisa Sisa Tenaganya Kini Usahanya Membuahkan Hasil Dia Merasakan Kayu Yang Ia Pegang Mulai Tertarik Teriakan Yang Lebih Keras Terdengar Seiring Kayu Yang Ia Tarik Mulai Keluar Persamaan Dengan Itu Punyai Ledakan Terdengar Gabura Yang Berada Di Belakang Dia Mulai Hancur Pecahan Pecahan Gabura Mulai Mengenai Tubuh Dia Kendari Kesakitan Gadis Itu Pun Tidak Melepas Pegangannya Tepat Saat Kayu Itu Benar Benar Terlepas Dari Tanah Teriakan Memilukan Memenuhi Sekitar Dia Yang Tidak Mempertikkan Posisinya Pun Terdorong Ke Belakang Dengan Napas Yang Masih Memburu Dia Menoleh Kesamping Ia Melihat Bayangan Hitam Keluar Dari Tubuh Bikmina Lalu Wanita Itu Jatuh Tidak Satarkan Diri Dia Dia Lalu Beralih Pada Sosok Bayangan Hitam Yang Menggeliat Billy Masih Disana Ikut Mematung Bersama Dino Dia Tidak Tau Harus Berbuat Apa Lagi Ia Sudah Melakukan Apa Yang Harus Ia Lakukan Tetapi Sosok Roh Yang Mereka Sebut Jahat Belum Juga Hancur Atau Menghilang Keheranan Itu Juga Tergambar Di Wajah Billy Dan Dino Sesaat Semua Orang Itu Hanya Bisa Terdiam Lalu Sedetik Kemudian Perubahan Tergambar Di Wajah Dino Dia Lilin Menengar Itu Dia Sontak Menoleh Ia Melihat Makanan Dan Benda Lainnya Sudah Berserakan Di Tanah Dia Segera Mencari Lilin Itu Lalu Cahaya Yang Berbendar Dari Dalam Rumah Kayu Kecil Mengalihkan Perhatiannya Benar-benar Masih Menyalah Pikirnya Tanpa Menunggu Lagi Dia Segera Meraih Rumah Kayu Itu Saat Tangan Dia Sudah Menyentuh Rumah Kecil Itu Langkingan Dari Sang Roh Jahat Kembali Terdengar Akibatnya Ledakan Dari Kapura Yang Masih Tersisa Tidak Terhindarkan Pecahan Kecil Mengikis Kulit Wajah Dia Meninggalkan Jejak Di Sana Mengabaikan Semua Itu Dia Tetap Berusaha Kembali Mengambil Rumah Kayu Namun Gerakannya Terhenti Saat Pecahan Yang Lebih Besar Melayang Hingga Menindih Kakinya Dia Meringis Merasakan Kakinya Seolah Patah Saat Serangan Roh Jahat Mulai Kembali Ia Rasakan Dia Dengan Sekuat Tenaga Mengabaikan Rasa Sakitnya Ia Kembali Meraih Rumah Kayu Itu Lilin Yang Entah Kenapa Walaupun Sudah Terumbang Amping Masih Tetap Menyala Di Dalamnya Dalam Sekali Tarikan Napas Dia Meniup Lilin Itu Hingga Padam Kelegaan Dan Rasa Lelah Datang Menyerbu Bersamaan Saat Itu Dia Benar Merasakan Tendangannya Menghilang Tangannya Tidak Lagi Dapat Menopang Tubuhnya Tubuhnya Yang Tadinya Terduduk Jatuh Menyapa Tanah Menyusul Bagian Bawah Tubuhnya Yang Gini Tertindi Serbian Beton Suara Lengkingan Yang Lebih Keras Menjadi Yang Terakhir Ia Dengar Sebelum Kesadarannya Benar-benar Meninggalkannya Dia Melihat Dua Orang Anak Perempuan Keluar Dari Puing-puing Kapura Berlari Mengampirinya Entah Kenapa Hati Dia Tiba-tiba Menghangat Namun Belum Sumpat Senyuman Mekar Di Wajahnya Gelap Lebih Dulu Menyapanya Setelah Dua hari Berlalu Dia Baru Terbangun Dari Pingsannya Hal Pertama Yang Ia Rasakan Adalah Rasa Perih Di Kepala Dan Kakinya Yang Terasa Tidak Nyaman Beruntung Kaki Itu Tidak Benar-benar Patah Hanya Ada Koresan Dan Lokal Lebam Yang Masih Mendingalkan Jejak Beberapa Sosok Menampakan Peterbangan Di Sekeliling Bagi Orang Biasa Itu Mungkin Akan Aneh Namun Entah Kenapa Itu Membuat Dia Legah Hatinya Semakin Menghangat Saat Melihat Laura Tertidur Di Samping Dia Tidak Ingat Apa Yang Terjadi Setelah Ia Meniup Lilin Itu Laura Hanya Mengatakan Ia Menemukan Bik Mina Dan Dirinya Tergeletak Dekat Dinding Ia Tidak Mempertanyakan Hal Lain Hanya Memastikan Gadaan Bik Mina Dia Cukup Lega Setelah Mengetahui Bik Mina Sudah Dirawat Di Rumah Sakit Bik Mina Sudah Sangat Menderita Lirihnya Prihatin Dia Lalu Teringat Nyanyian Yang Pernah Ia Dengar Di Dapur Bik Mina Hanya Ingin Minta Tolong Tapi Aku Malah Curiga Padanya Dia Akan Pulang Hari Ini Laura Benar-benar Menempati Janjinya Ini Sudah Tiga Hari Dia Tidak Tahu Bagaimana Laura Bisa Sampai Satu Hal Yang Akhirnya Dia Mengerti Laura Tidak Benar-benar Mengacuhkannya Ada Banyak Hal Yang Tidak Tersampaikan Dengan Baik Salah Satunya Kasih Sayang Seorang Ibu Terhadap Anak Dia Mulai Mengerti Ya Bahwa Tidak Semua Hal Seperti Kelihatannya Sama Halnya Dengan Ibunya Di Balik Setiap Intonasi Laura Yang Meninggi Ada Kepedulian Di Sana Di Balik Peraturan Ketat Yang Laura Jalankan Ada Kekhawatiran Yang Sudah Leput Untuk Dia Lihat Semua Semua Hal Tentang Namira Serta Orang Orang Yang Pernah Ia Temui Membuat Dia Berjanji Pada Dirinya Sendiri Mulai Saat Ini Ia Akan Melihat Semua Hal Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Jika Ada Tempat Yang Ingin Dia Kunjungi Sebelum Pergi Maka Salah Satunya Adalah Sang Yawalu Namun Dia Sadar Teman Temannya Sudah Menghilang Bersama Pintu Itu Tidak Ada Sedikit Penyesalan Tentang Tempat Itu Semua Hanya Sedang Kembali Ke Tempat Masing Masing Kepersamaan Dengan Tempat Itu Peserta Isinya Memang Sudah Waktunya Untuk Berakhir Hal Yang Perlu Benar Benar Ia Lakukan Adalah Mencari Dino Untuk Berterima Kasih Piri Itu Memang Layak Mendapatkannya Seorang Yang Asing Yang Mau Membantu Orang Lain Padahal Baru Pertama Kali Pertemu Orang Orang Seperti Itu Harus Diberi Apresiasi Namun Kali Ini Dino Tidak Memunculkan Dirinya Ketika Dia Membutuhkannya Mungkin Dia Harus Benar Benar Ke Rumah Jadi Disinilah Dia Sekarang Berjalan Menyusuri Jalanan Yang Belum Pernah Ia Lalui Are Yang Ditunjuk Dino Sebagai Tempat Rumah Dia Anta Dia Pantas Menyebut Ini Jalan Atau Tidak Tetapi Yang Ada Di Sekitar Ini Hanyalah Pepohonan Dan Rumput Yang Tingginya Hampir Mencapai Lutut Sekitar 5 Meter Dia Berjalan Tidak Ada Satupun Bangunan Yang Terlihat Hingga Ia Sampai Pada Area Terakhir Sebelum Ia Benar Benar Tidak Bisa Lewat Dia Memutuskan Untuk Berhenti Sejauh Itu Masih Belum Menemukan Satupun Rumah Dia Yang Terlalu Fokus Di Atas Tidak Menyadari Kalau Ia Hampir Mengijak Dua Gundukan Tanah Dia Segera Bergeser Karena Terkejut Dua Petunisan Tertancap Di Masing-masing Gundukan Itu Ya Itu Kuburan Dia Kemudian Tergerak Membaca Nisannya Riyadi Pinti Martono Wafat Dia Enggan Melanjutkan Karena Dia Merasa Asing Dengan Nama Itu Lalu Saat Tidak Sengaja Neternya Bertemu Dengan Nisan Di Sebelah Nya Mata Dia Ini Terkunci Di Sana Dia Berulang Kali Membaca Tulisan Itu Dino Bin Riyadi Wafat 31 Oktober 2017 Netradia Membola Pria Yang Bernama Dino Telah Meninggal Dunia 5 Tahun Yang Lalu Jadi Selama Ini Aku Dipantu Olehnya Yang Bukan Manusia Dia Hanya Bisa Menarik Nafas Panjang Dengan Mata Yang Berkaca Kaca Dino Terima Kasih Terima Kasih Banyak Sudah Membantuku Semoga Kamu Tenang Di Alam Sana Setelah Kejadian Itu Dia pun Kembali Melakukan Aktivitas Seperti Biasa Homeschooling Dan Melihat Banyak Makhluk Yang Orang Lain Tidak Bisa Lihat Dan Cerita Terima Terima mau membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik ya teman-teman sekian video ini saya iri sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh